Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dalam syarat juali menteri itu ada hijab babul Biasanya aku lupi atau aku jual Apakah cukup untuk hijab babul atau akan cukup dengan kata terima kasih Kemudian bagaimana anak-anak yang belum tak kulit Belum apa? Belum balik Bukan laf ya Bukan laf Pertanyaan tentang hijab babul Ijab babul itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab Bikadah Atau Saya jual Barang ini kepadamu dengan harga sekian Dia jawab Saya beli dengan harga tersebut Itu arti hijab babul sebenarnya begitu Atau Dimulai dari pembeli Saya beli Gandum sekilo ini dengan harga 10 ribu rupiah Saya jual dengan harga tersebut Tetapi dia menggunakan lafad lain Untuk akat jual beli Seperti misalnya Terima kasih Atau seperti misalnya Kan dari Hendak apa ikan Hendak nukar kopi adalah Ada ya Nah kopinya Berapa cil? 15 ribu Nah duitnya Makasih lah Yuk sama-sama Boleh gak itu? Kata Imam Nawawi Jika menurut Uruf Kebiasaan Orang setempat Itu adalah pengganti Ijab dan Qabul Maka sah-sah saja Nah itu disebut dengan Bay'ul Mu'atah Namanya itu Wahiya Kulluma yaudduhul urufu bay'an Mu'atah itu setiap yang dianggap oleh Kebiasaan Orang di daerah kita Sebagai Bay' Jual beli Ketika sigat terima kasih itu dianggap jual beli Maka itu sudah bisa menggantikan Akat Ijab Qabul yang soreh tadi Yang aku tukar Aku jual Nah dan ini Pendapat Imam Nawawi Sangat Penting Untuk kita Praktikan Karena di zaman sekarang ini Banyak orang yang Berjual beli tanpa akat Ya Masalahnya kalau kita pakai akat sesuai dengan yang dikitab Apalagi ke Daerah-daerah Di Jakarta misalnya Di Jawa sana Nukar Air mineral Misalnya ini berapa nih satu botolnya Empat ribu Nah tukarlah Hah Tukar Bingung mereka Karena tukar itu artinya di Behurub Tukarlah Kok ditukar lagi Emang kenapa itu Pasti bingung mereka nanti Iya Kok ditukar lagi Jadi begitu Cukup sudah itu Bay'ulmu'atah namanya Terus anak kecil yang Belum mukallaf Boleh gak Membeli atau menjual sesuatu Boleh gak Kalau dalam madhab Asyafi'i gak boleh Memang Dalam madhab Asyafi'i itu Di antara syarat Sahnya Al-muta'akidain Al-ba'i Wal-mushtari Si penjual dan si pembeli itu Harus Balid Rasyid Aqil Balid Rasyid Aqil Mukhtar Dia itu balik Orangnya balik Sudah dewasa lah Kalau laki-laki Sudah ihtilam Kalau perempuan Sudah menstruasi Atau tidak Menstruasi Dan ihtilam Tetapi Sudah berusia 15 tahun Kemudian Harus Aqil Berakal Orang gila Gak asah jual belinya Jadi kalau ada orang gila Bawa uang Mau membeli sesuatu Di warung Bian Jangan ambil duit dia Gak asah jual belinya Walaupun jujur Bian Dia Kehausan Ngasih uang 5 ribu Bian kasih teh Segelas Gak asah itu Kalau kasiannya Kasihkan aja Udah Biar uang ada yang pegang Dia gak tahu Orang gila soalnya Gak asah aja Jadi begitu Anak kecil Walaupun dia Berakal Walaupun dia Rashid Pandai Bisa bermuamalah Tapi masih belum balik Juga tidak sah jual belinya Itu dalam Madhab Asyafi'i Tapi di zaman sekarang Sulit Apalagi Istri-istri Yang suaminya Biasa pergi Keluar Bekerja Dan di rumahnya Hanya ada Anak lelakinya Yang berusia Mungkin 8 tahun Belum balik lagi Dan itu yang biasa Disuruh-suruh Untuk pergi Ke warung Gimana ini Nah Dalam madhab Imam Malik Kalau Fil muhaqarat Di dalam Hal-hal yang Sepele Gelapung Gandum Gula Kopi Indomie Apalagi Minyak goreng Beras Hal-hal yang Sepele Itu gak apa-apa Gak disyaratkan Buluh Gak disyaratkan Orang itu Harus Balik Nah ikut aja Sudah Taklit Kemadhab Malik Ini lebih Ringan Dan itu memang Yang sering terjadi Apalagi Kadang ada orang Miskin Kasian Janda Suaminya Sudah meninggal Dia punya anak Baru berusia 8 tahun Kadang Menjajak Kue Bikinan mamanya Kasian kan Kasian Kadang kayak gitu Masa anak kecil Kayak gini Gak sah jual belinya Karena mengikut Madhab Shafi'i Misalnya Kasian Nah terus Ibunya Mau ibunya Dia yang masak Dia yang jual juga gitu Siapa yang ngurus Di rumah nanti Sedangkan dia janda kan Misalnya Itu pun kan Kasian Anaknya tersebut Yang gak apa-apa Sah jual belinya Kalau Taklit ke Madhab Malik Karena Mereka Mengatakan Jual beli Yang muhakkarat Hal-hal yang Sepele Yang ringan-ringan Saja gak apa-apa Anak kecil pun Boleh Nah Kalau yang Sesuatu yang Berat Seperti membeli Sepeda motor Nah itu yang berat Jangan anak kecil Yang disuruh Dimenguli orang Gak ada paham Gak ada paham Tukarakan Abah Sepeda motor Honda Mio Itu disana Nak Tukarakan Abah Motor Kijang Innova Nah Duitnya Anaknya Masih umur 8 tahun Yang gak Sah gitu Atau Jual beli rumah Jual beli Sepeda motor Karena itu Hal-hal yang besar Yang berat Gak boleh Harus Balik Akhil Rashid Mukhtar Jadi begitu Ya Wallahu alam Sudah Aling Di dalam Kami asuhan Yang menampung Anak yatim Kadang-kadang Disana berat Ada yang Sudah balik Ada yang Meninggal ayahnya Ada yang Meninggal ibunya Apakah yang Semua Tadi itu Disebut juga Yatin Karena biasanya Orang menunggu Atas sama Anak yatim Bagaimana Mereka itu Yang penerima Nah ini Anak yatim itu Malam Ya belum Selama Ya masih Belum balik Kalau dia Sudah balik Dia Tidak dikatakan Yatim lagi Ya Kalau orang balik Dikatakan yatim Banyak anak yatim Disini Kan abahnya Meninggal semua Kan Iya kan Abah Bion Masih hidup gak Sudah meninggal Anak yatim Begitu ya Orang tuanya Yang masih hidup Mudah-mudahan Dipanjangkan umurnya Insyaallah Oleh Allah Amin Ya Rabbul Amin Disahatkan jasmani Keduanya Insyaallah Jadi Tidak Mutlak Orang tua Yang meninggal dunia Anaknya Lalu kemudian yatim Gak bisa Ada syarat-syaratnya Anak yatim Yang dimaksud Dalam syariat itu Di antaranya adalah Sebelum Mbak Balik Kalau sudah balik Bukan yatim lagi Karena dia sudah kuat Untuk bekerja Jadi kalau ada orang Sumbangan Atas nama anak yatim Orang yang tersebut Gak masuk dalam Sumbangan itu Gak boleh Hati-hati Harus selektif Yang Mengasuh Pantai Asuhan Kecuali Dia berterus terang Kepada si penyumbang Maaf Pak Sebenarnya Yang kami Tampung disini Ada beberapa Anak yatim Yang sudah dewasa Memang dari dulu Kami tampung Orang tuanya gak ada Sudah meninggal Dari kecil Sekarang udah dewasa mereka Tapi mereka sekolah Gak bisa bekerja Nah jadi Kalau seandainya Mereka juga Kami Berikan Dari dana ini Gak apa-apa Dari sumbangan Oh gak apa-apa Pokoknya saya sumbangan Ini untuk semua Yang ada disini misalnya Nah itu enak Kayak gitu kan Kata orang Arab As-sara-hah-rah Berterus terang Itu tenang Gitu aja ya Jadi kalau lain kali Harus Terus terang Kita Ini pian Menyumbang Untuk anak-anak yatim Yang ada di Pantai Asuhan Ulun Sebenarnya Di Pantai Asuhan Ulun Tidak semuanya Anak yatim Yang memenuhi kriteria Dalam syariat Karena di antara mereka Ada yang sudah Dewasa Gimana nih pak Apa gak apa-apa Oh gak apa-apa Tadi saya ikhlas saja Gak apa-apa Sudah Gak apa-apa Kalau kayak gitu Jadi gitu caranya ya Biar kita Tidak salah Memberikan Harus terang Terus terang Terus terang terbuka Terus terang terbuka Amin Allahumma amin Mas'uban Kulu dharik Bi khair Luttu Nuhafiyah Ala hadih Niyah Wa ala ma'nawahu Salabun Assalihuna Abun Assalihun Wa ala ma'nawahu Sayyidul Habib Umar Wa ala ma'nawahu Sayyidul Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Al-Sugab Wa ala ma'nawahu Al-Qudbu Al-Zaman Wa ala Kulli niyatin Salihah Jamiah Syamilah Di khairat Dunya Wal-akhirah Wa ilah Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wa sahbihi Wassalam Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Al-Rahman 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 Aamiin Bismillah